Uzzara Angkuti Halo teman-teman Uzzara Angkuti gue waktu itu pernah Kesel banget sama Uzzara Angkuti Kesel banget Gue inget banget itu Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus Tapi tahun depan kita akan Enak coy Nah kan ganggu ya Nengok ke belakang Terus dia pergi Ditinggal Lalu tuh kepala di belok rambut Lu pernah ngeliat kepala Terus ada rambut kayak gini dari belakang Marah Abis dia bilang Saya telepon Kak Polri ya Saya kenal di sebelah Kak Polri Silahkan lu telepon aja Ah handphone saya mati Baru dia pake kacamata Kenapa gak langsung ya Tau gak kenapa Karena ukurannya kecil kayak baterai A2 Itu adalah edisi perdana Beat the Beat Dia adalah komika pertama Yang stand up di edisi perdana Beat the Beat Beatnya bagus Ampe gue beli Pas gue beli dia bilang Kayaknya gak dijual bang Iya Allah Kata gue Baru juga orang pertama Udah gagal konsepnya Itu si Aldi bang Briefingnya juga Lah kok jadi Aldi Dia maksudnya pertama katanya Gimik doang Abis dia bilang Enggak nih beneran dijual Terus Besoknya berubah-ubah lagi Gitu Jadi lu nyariin Aldi Enggak juga sih Lu udah bagus sih Briefing gitu sih Apa sih waktu itu beat yang gue pengen beli Yang gak lu izinin Bagus itu Iya beat Beat yang gue belanja disitu Gue pake tuh di keadaan kahar tuh Banyak Iya Terus gue pikir Bagus banget lagi nih beat Gak dikasih izin Tetepannya ada yang lu beli satu kan bang Eh yang mana tuh Ada yang Tentang takut sama Tuhan Gitu Jangan sama Oh iya bener Itu karena belum gue pake tuh Itu kalau di gue jadi setup doang Soalnya kalau lu bawang Lucu kali Oh secara Aku tiada hari ini hadir Karena dia punya produk Di Jomika.id Itu adalah digital download Kesel aja night Kesel aja night Kesel aja itu adalah Kesel aja itu podcast gue bang Podcast gue Podcast monolog gitu Pendek-pendek Kayak kan Ada yang 3 menit Ada yang cuma 30 detik Ada yang sampai 10 juga Nah gue kumpulin Episodenya Sampai akhirnya gue bikin Show-nya gitu Sederhananya Nah Biasanya ya Komika-komika tuh Kalau misalkan dia bikin Live Atau versi live Dari podcastnya adalah Karena podcastnya tuh Rata-rata talk show Kayak Ya kayak seminggu Podcast seminggu Terus Capila Iya Capila Terus Brisik juga mau bikin live Terus Iya Brisik ya udah Waktu itu sih Apa tuh kalau Boris Guus Oh ini Boring Bokir Boring Bokir Walaupun gak podcast ya Tapi mereka Sebenarnya konten Youtube Terus mereka Ada show-nya Waktu itu di What You Want Nah lu sendirian Apa waktu itu Yang membuat lu ngerasa Gue bikin aversi live-nya Gue karena pertama kan Banyak yang Di take down gitu Bang Banyak yang jadi kasus gitu kan Oh iya gara-gara Iya Gue waktu itu panik kan Terus gue pikir Zab, biasanya Kalau anak Kalau komik kena masalah Nelfonnya Bang Panji gitu kan Cuman gue belum kenal sama lu Gimana gak kenal orang gue Keketau mulu gila Tapi kan maksudnya Belum sampe yang enak Whatsapp Eh Bang Panji Gue kena masalah nih gitu Akhirnya Bro sama-sama botak bro Akhirnya gue Whatsapp Mas Gista waktu itu mas Oh Gista Whatsapp orang mabok Pasti lupa dia Tunggu bilang Ya udah gitu mah Gampang lah Aman lah Gitu-gitu doang Nah cuman intinya Jadi gue ada beberapa episode Yang di take down gitu Bang Nah jadi Oleh Spotify Enggak oleh Sebenernya sih gak di take down ya Tapi ya Kayak gue di Terror lah gitu Ibaratnya Lu sendiri yang akhirnya Mesti take down Akhirnya gue sendiri yang Mesti take down Apa-apa Tentang gak usah dibahas Isinya Tapi Tapi topiknya apa Pembahasannya Tentang Jadi waktu itu Ada dua kali sebenernya Yang pertama tuh Oknum gitu Bang Jadi kayak Gue ngatain oknum Cuman Gue gak sebut Oknumnya gitu Seakan-akan gue menjelekan Keseluruhannya Misalnya gitu Nah itu kasus Sama satu lagi Waktu itu ada Oknum juga Oknum Ya lah Pokoknya oknum lah ya Nah karena banyak yang harus gue take down Harus gue take down Kadang-kadang gue Kan gue suka commentary gitu ya Kayak news gitu kan Bang Sebenernya awal itu gue deket-deket aja Cuman lama-lama Abis kan Jadi gue ngomentin berita Nah terkadang tuh kayak Aduh gue dapet nih Mau ngomentin apa Cuman kayaknya gak mungkin tayang gitu Akhirnya gue bikin di zoom dulu Gue kumpulan itu pendengar Itu 30 orang 40 orang Lama-lama gue jual tiket Gue ocap 75 Zoom Di zoom Maaf Oh iya Wow Disitu gue tayangin tuh Semua yang bahaya-bahaya Karena sampai suatu hari Gue pengen bikin Si ini deh Acara off airnya Dimana disitu Gue tayangin semuanya Buat yang datang Lanteng ke situ Dan gue stand up juga Oh gitu Sama gue ngetes Ngebawain satu episode baru Tapi emang Kayak versi live-nya gitu Nyobain Apa Apa Kesimpulan lu setelah bikin Kayak gitu Apakah lu bilang Ah gue mau bikin lagi ya Kayak gini Tapi lebih baik lagi Atau kesimpulannya Kayaknya menghilangkan marwah Dari podcast nih Kayaknya Comik lain lah Misalkan gitu Oke Jadi itu bisa lu download Di comika.id Harganya Hargan normalnya tuh Sebenernya 100 ribu ya 100 ribu Perisala waktu itu 75 ribu Oh udah Tapi udah Sekarang masih Udah di 100 ribu Sekarang udah 100 ribu harganya Silahkan diundi aja Kalau misalnya lu pengen tau Lebih banyak tentang Oja Rangkut itu Karena episode episode tadi Tapi kita tarik mundur Kita ngomongin lu Dan karir stand up lu Selain diketawa Sebelum itu kita pernah ketemu gak sih Ketemu sih Ketemu Cuman lu pasti gak engeh Bang Kayak misalnya Di acara gitu ya Open mic Gue pernah gak ngeliat lu Di Jakbar Kayak gue pernah ngeliat lu Bang dulu sekali Sebenernya lu anak serapi dimana Jakbus gue Oh lu itu Jakbus Waktu lu masuk Jakbus Pertama kali itu langsung Jakbus Langsung Jakbus Langsung Jakbus Kapan tuh? Itu Deket-deket Sebelum-sebelum dikonfes dikit gitu 2 atau 3 bulan sebelum dikonfes gitu 2019 2019 sih 2019 Apa yang membuat lu Pengen nyoba stand up? Gue Dulu tuh gue nonton film serinya Louis C.K bang Pas SMP kan Oh Louis Louis kan Anak SMP nontonnya Louis Lu kalau lu gak tau ya Itu Louis Sebenernya menurut gue Bagus banget ya Louis Menurut gue bagus banget Itu Louis itu Cuman Memang Pertama tidak untuk Itu untuk orang dewasa Dan memang gak untuk Semua orang juga Karena ada drynya sedikit Iya drynya sedikit Bener Nah itu tentang Louis Tentang dia Tentang Louis Yang jadi anak-anaknya siapa? Yang jadi anak-anaknya Bukan anak-anaknya Bukan anak aslinya Bukan anak aslinya Kalau gak salah Tapi yang gue paling suka adalah Momen-momen ketika Sebenernya Louis itu Gue agak kayak Seinfeld Tapi versi sekarang Versi serius Versi sedih kan Versi bitter gitu Gak pake ini dia apa Gak pake laughing track Seinfeld kan masih pake laughing track Betul Betul Dan Seinfeld di studio Kalau gitu di set ya Ya bener Kuting Dulu gue nontonnya kayaknya Sedih banget gitu Kayaknya Wah orang dewasa kayaknya Berat banget gitu hidupnya bang Kalau dia Maksudnya Anak ada gitu Nah tapi kan Jadi kayaknya pertama kali gue nonton Gue gak tau Dia stand up kan Ternyata kan Dia biasanya kan stand upnya dikit aja Sambil kredit Gitu kan Tenggak opening Gue bilang Oh adek kayak gitu Berarti dia seneng-senengnya disini nih orang Gue pikir gitu Karena Sehari-hari dia stress gitu Cuma waktu itu belum terpikir Untuk nyoba sih belum Karena memang lu stress juga Sari-hari Enggak Kan gue masih SM waktu itu bang Emang orang SM nggak boleh stress Nah abis itu yang bikin gue pengen coba ya nonton ini Radit di SUCRD waktu itu di Youtube Kayak Oh wow Gitu Lu nonton semua Louis Gue beberapa season Kayaknya semuanya deh Iya Salah satu episode favorit gue Tapi gue lupa tuh Kan Louis suka gitu ya Dia ada main plot Ada subplotnya Nah Saat itu yang bikin gue Yang menarik buat gue justru subplotnya Subplotnya tuh ada orang Yang stand up Tapi nggak lucu Orangnya stand up yang nggak lucu Iya Terus udah gitu Dia nanya sama Louis Louis bantuin gue dong Mulus materi stand up kayak apa gitu Terus udah gitu Emang materi lu kayak apa Terus dia bilang Gue kurang ingat persisnya Tapi kurang lebih kayak gini Ya gue Orang yang sedih Karena Bapak gue ini Ibu gue ini Terus gue gini-gini Terus udah gitu Louis S.K Aduh kok Nggak lucu ya Terus Akhirnya dia kasih masukan Dia bilang Suara-suara aneh deh Pokoknya suara-suara aneh gitu Karena Louis S.K nya udah Nggak tau mau diapain Dia cuma ngomong AC Boleh lu suara-suara aneh Berapa hari kemudian Louis S.K ketemu sama komedian tersebut Di atas panggung Materinya sama Tapi suaranya beneran ada Beneran ada dia Gue Sedih banget dalam hidup Malah jadi lucu Karena nabrak antara materi dia yang depresif Sama suara yang aneh Terus Louis S.K malah Malah works gitu Itu banyak banget insight menarik Untuk komika Tentang hackling dia pernah ada ngebahas Orang tim Ya ada Yang akhirnya dia konfrontir Sampai ngomong sama itu perempuan di luar Di komedis film Iya Ya Liat Lu la lu Gitu kan siapa yang atau apa yang membuat lu nonton Lui untuk anak SMP dulu gua browsing-browsing kan lu kan masih jaman download gitu membaca kan sebenernya sih gua cari di kaskus apa nih ya terus gua nonton kan kalau yang mainstream-mainstream dulu banyak tuh ah cari yang ini apa nih Lui nih cuman orang lagi berdiri biasa gitu kan tapi kok threadnya kok ada threadnya gitu di kaskus coba satu lah nah gua pertama kan kayaknya di episode 1 tuh gak langsung stand up di ujung gitu kan dari gua kayak nih tentang apa sih nih kita cuman ngikutin hidupnya dia doang gitu oh dia nih pelawak-pelawak gitu-gitu ya ada satu episode yang dia ngewe sama perempuan yang seneng sama orang yang lebih tua oh iya 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 lupa gue lupa gue ada 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 satu episode kayak gini pokoknya kan sebenernya itu apa namanya perwujudan dari beatnya Louis Siki Louis Siki bilang dia udah terlalu tua untuk perhubungan seks gitu tapi di serial itu di episode itu ada cewe yang emang seneng sama orang yang lebih tua terus lagi itu pas lagi ngewe ceweknya bilang sebutin sebutin sesuatu yang yang membuat kamu kelihatan tua eh eh gua gua masih pakai pager oh gila tua banget gitu gua masih suka pakai telur-elurum oh my god tua banget gitu jadi dia jadi aduh lucu banget lucu banget beneran deh itu ngebentuk humor lu atau humor memang udah seperti itu sebelum lu ketemu Louis belum sih mungkin sedikit ngebentuk humor gue juga maksudnya apalagi setelah itu gue nonton stand up aja juga kan semuanya kan wah gila nih orang kayaknya kayaknya kok banyak buat masalah gitu kan Louis kan stand up-nya kan masalah-masalah ya kan terus sekalinya opini juga kayak hailan-hailan yang jauh gitu kan gue bilang gila nih susah banget kali ya begini gitu waktu gue nonton itu sampai-sampai dulu tuh di komentar gue ngajakin orang-orang bikin kayak gitu bang ilham setiadi eh ham bikin video kayak gini yuk wisi kayak gitu-gitu cuman waktu itu kayak nggak ada yang mau gitu yang bego ya yang cocok menurut sih emang Panji kalau di Indonesia untuk jadi Louis nya? iya untuk jadi untuk ada program kayak Louis gitu jadi adegan-nya dia sehari-hari stress nih tapi ada klip-klipnya gitu menarik juga pertanyaan siapa yang cocok kayak gitu kalau menurut gue ya gue selalu merasa Raditya Dika tuh karakter Raditya Dika yang sesungguhnya Raditya Dika yang sesungguhnya itu sebenarnya karakter tapi jangan Raditya Dika yang yang di film tapi dia aslinya dia sih dia itu karakter yang aneh banget gitu aneh loh dia sih dia manusia sangat aneh lo kan bingung lihat dia keseranya seperti apa nabrak sama ekspektasi publik orang pikir kalau pelawak tuh serius dia banyak diem mengomong-ngomong sama orang nggak mau sebenarnya nggak mau tur karena nggak mau membuang waktu dia yang bisa dipakai untuk main game orang itu aneh banget kan kalau keluar negeri kerjanya ngeliatin makam filsuf iya iya kan aneh banget gitu orangnya sebenarnya sih sebenarnya karena gue kenal lebih dalam tentang Raditya daripada banyak orang jadi menurut gue kayaknya pas tuh bikin kayak Louis gitu ya atau siapa ya yang lebih ada siapa tapi semua komedian aneh sih menurut gue yang lebih yang soalnya kan harus yang stress juga bang kesehariannya nih harus meresahkan orang kayak Louis gitu kan ya Mbela Cobra kali sehari-hari stress dia nah tapi akhirnya lu open mic di stand-up Indojak kira gue open mic di stand-up Indojak Pus waktu itu open mic-nya masih di mana waktu itu di Unoyah ya di belakang sini nih kalau situ cukup lama di situ ya sekarang udah nggak di situ lagi udah dua kali pindah gitu bang itu setelah Unoyah setelah Unoyah sempet pindah sekali terus udah pindah ini lagi sekali lagi foodpedia sempet sekarang belum ada lagi ya gue inget itu gue sering kalau gue lagi mau tur atau mau bikin spesial kan gua kiderin itu semua jampus tuh salah satunya karena cukup rame dengan orang beneran tapi oh ya tamu umum ya maksudnya ya tapi tamu umumnya kadang-kadang nggak peduli juga sama yang iya kadang sebelah juga bang lagi pacaran terus apa sih bang dari mana nih apa sih lu siapnya gitu bit apa bit pertama waktu lu naik apa wah jelek banget banget itu banget gua sosok ini gua bilang ah iya gue nih triku naik MRT kesini gue bilang itu dan aku ada tips kalau mau naik MRT tuh kalau lu di stasiun sipete gue bilang gitu kan lu nunggu jangan di depan lu nunggu di belakang di belakang tuh orang masuk sifat dari bawah tuh bawahnya sampai atas gitu gua nggak tahu kenapa gua bisa mikir itu bisa bisa mikir itu nih gua pikir gitu soalnya gua bawain depan adik gua kayak dia ketawa depan-teman gua ketawa gua bilang eh ternyata tidak di depan siapa di Jakpus yang lu lihat dan apa gua belajar dari dia itu atau lu ke komunitas lain untuk lu cari gitu ke Bekasi itu ya ke banyak sih banget gua lihat kayak oh kayak gua belajar temennya orang nih Jakpus tuh siapa aja sih Jakpus tuh ya Ebel kan Ebel iya Sastra Sastra Jaksel Oh sastra Jaksel Jaksel tuh Rin Kiki Saputri ya kan Musdalifah Bendanio tuh Jakpus tuh Ligwin Hananto Ligwin Hananto Jaksel kan Oh di Jaksel ya Jaksel deh kayaknya di grup sih nggak ada Ligwin Hananto sih oke nah dulu gua ngeliat Rin di Jakpus kayak nah gini nih gua pengen kayak gini terus gue ke Jakbar Rin Hermana Terus gua ngeliat Rere di Jakbar luar kayak nah ini nih gua pengen kayak gini nah dulu tuh gua takutnya kan yang pecah-pecah dulu kan yang begitu-begitu banget belok lah gitu-gitu kan jonek itu Ridwan Budiman gua mikir apa komedi gua harus kayak mereka ya biar dapet ketawa gitu ya harus yang begitu-begitu kan barulah setelah gua diketawa baru gua kayak oh nggak deh ternyata kita bisa jadi diri sendiri aja di stand up gitu waktu lu diketawa tuh apa sih tiketing atau apa sih tiketing sih aslinya sih aslinya tiketing tapi akhirnya bantu banyak ya oh sebenernya sih kita freelance semua emang gua Rais gitu sebenernya freelance yang pegawai tetap cuman si Bang Yuda doang tuh sebetulnya Oh bukan Dana? Oh si Dar juga dia general manager kalau nggak salah nah sebenernya kita ya freelance kalau misalnya mau nggak masuk sebenernya nggak boleh gitu tapi gua rasa untuk kerja di comedy club pertama di Indonesia ini arguably ya karena ketawa tuh memang dilabeli sebagai comedy club pertama di Indonesia tapi sebenernya kalau kita ngomongin sebelum skena Pindo ada sebenernya sempet ada Jakarta comedy club sih Cuman maksud gue waktu komika-komika kerja di sana itu kan pasti karena walaupun magang pasti kan karena ah gua pengen sesering mungkin ada di comedy club sih nolong nggak untuk berada di di sebuah comedy club terus-menerus nolong nggak untuk lu dalam dalam mengembangin karir iyalah banget gue kayaknya berkat di situ sih sebenernya mah kayak gua bisa maksudnya ngeklik nemu iya baru gua nemu oh cara gua kayak gini ternyata mainan gua kayak gini dan materi juga tuh pas gua masuk ke sana materi lama gua mau gua coret semua bang kayak wah gua salah selama ini gitu apa salahnya apa yang setelah lu sadari oh harusnya gua begini gitu gua kayak kurang seperti gua kayaknya malah di materi gua gitu kayak kayak tulisan banget gitu kayak kurang kayak gua lagi cerita ke temen gitu karena setelah gua diketawa gua ngeliat orang pada santai-santai gitu terus gua ngeliat senior-senior bikin off-air so dulu pas di Jakpus pernah ini kan ada yang bilang gitu anak baru tuh sering banyak malas nonton off-air katanya gitu of air tempat belajar nah akhirnya gua beli tiket mau diketawa tuh bang gua nonton Uus nonton MLE gitu sampai akhirnya Soekraj Soekraj Putra bilang lu kayak nonton mulu akhir-akhirnya lu kerja aja di sini sama kita gitu Soekraj sama kayak gue sih freelance juga gitu Soekraj udah lama tuh gua nggak ketemu dia dia menghilang sekarang dia denger-dengar dia ngajar marketing di online gitu lucu beneran dia gua bilang lu udah basic ngajar marketing apa Soekraj gitu Soekraj itu bawaannya udah kayak komika gini gitu ya kayak selalu kayak canggung gitu kan Soekraj Soekraj Komedi Ketawa Komedi Club itu setahun terus akhirnya tutup kan ya dalam setahun itu lu nggak sempet bikin acara apa-apa sebelum pandemi di ketawa tuh lu nggak sempet bikin apa-apa jadi lu bener-bener kerja belajar kerja belajar gitu gua ikut-ikut lomba doang paling nih UFC kan gua ikutan oh iya bener kartu merah lombasanya gue ikutan kan kartu merah sempet dapet? kartu merah gak pernah lolos gue terus UFC? UFC? enggak sempet gue kan ah Tep Cane kelima besar kali ya UFC sekarang lagi mau di kan siapa mau dibikin setengah kompetisi gitu setengah kompetisi? iya setengah kompetisi itu jadi kayak ntar ada kayak bagan gitu siapa ketemu siapa nah iya itu keren sih dikocok, dikocok ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini terus diadu dan di spread gitu jadi kayak kayak bola ya? iya kayak bola, kayak kayak kelas meeting sih sebenernya iya kayak kelas meeting kayak gitu-gitu dan nanti akan ada sesi semacam press con-nya itu kan yang bikin UFC seru kan didudukin, didudukin gitu eh lu apaan lu? gitu-gitu kan iya udah gitu kebayang sih iya terus nanti setiap kali abis ngadu ada kommentatornya ada kayak Joe Rogan-nya oh keren banget ya iya nanti udah bikin kayak gitu supaya bisa lebih seru lagi tanggung maksudnya cuma di sabuknya doang yang mirip tapi kompetisinya itu iya susah juga sih bang menang UFC bang gak ada yang maksudnya iya memang itu semuanya tuh ngelakuin apapun brutal banget juga sih itu brutal banget gue bang brutal banget ini mah gak bisa kayaknya stand up doang tuh jupri sih stand up doang jupri stand up doang sih jupri stand up doang jupri stand up doang dan bisa 5 kali menang kalau gak salah kalau Marcel tuh bawa patung Yesus si Okirenga bawa batu si iya bener 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 si ini David apa Arif Brata bawa wig untuk jupri cuman jupri doang yang stand up bawa stand up gitu tapi kayak terakhir-terakhir dia pernah dia pas sekarang juga bawa juga tuh bang apa gitu sesuatu ya udah mulai insecure dia mana lo udah mulai wah udah aneh juga nih udah kena juga nih dia udah kena juga sebenernya tuh kalo di sekarang gue geser pak per kapan lo mulai podcast ini? di tengah-tengah lo stand up? sebelum lo stand up? di ah deket-deket sih bang gue lupa mana duluan ya tapi padahal selisih seminggu lah abis gue open mic tuh gue langsung bikin podcast kesel aja nah podcast kesel aja itu apa cuman rent aja gitu rent aja so dulu kan gue gak maksudnya dulu tuh gue mau bawa materi observasi atau opini tuh masih kayak gak enak gitu bang kayak ngerasa kayak ini anak baru so so pinter banget lo dan kan lo kan dididiknya kan eh lo kalo stand up omongin diri lo dulu sampe abis baru lo omongin yang keluar-keluar gitu kan iya iya jadi kadang kalo gue kepikiran opini yang ah ini kayaknya bagus tapi gue gak bisa bawain gue podcastin aja deh gitu iya jadi kasus bener hahaha padahal kan alasan untuk ngomongin diri sendiri supaya gak kasus ya iya iya dipindahin ke podcast kasus juga jadinya tapi emm siapa yang lo lo liat podcastnya yang membuat lo berpikir kayaknya gue bisa kayak gitu deh kayak adri kan juga renting kan iya 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 bilber juga renting sebenernya beda sama jorogen jorogen emang talk show format iya ngobrol adri lumayan sih bang adri sih kayaknya bang soalnya kayaknya podcastnya dia doang yang rasanya tuh beda gitu karena dia monolog sendiri kan yang lain kan kayak seminggu lebih lucu emang tapi kayak pam tuh lebih kayak lebih intim buat gue makin aku gue bikin podcast ya lu ada panggilannya juga? belom belom mana gue bang perlu sih ya kayaknya ya smart people aja biar lu jadi kobuzir karena gue bilang sama dadi kobuzir yang nonton lu tuh gak beneran smart orang smart mah gak perlu dikasih tau dia smart itu wanna be smart wanna be smart people karena adri ada kan adri ada walang tai iya karena dia bilang tai lu semua nah lu lu ngerasa pertumbuhan lu di podcast tuh lebih banyak menjaring masa ketimbang di stand up ya makanya lu lebih pedi untuk bikin live podcast dulu baru apa menurut lu yang membedakan? kenapa lu lebih menarik menarik traction ya tractionnya tuh tinggi di podcast ketimbang di stand up? karena di podcast gue lebih lebih unik mungkin bang kalo di stand up gue ya komik biasa udah gitu jadi ketika orang datang ke acara stand up ya gue ini doang tapi kan podcast banyak podcast banyak tuh cuman yang kayak gue tuh sebenernya masih jarang bang kayak cuman semeni coba di definisiin yang kayak lu tuh apa by the way podcast lu tuh bisa lu bisa di dengerin? bisa di youtube, spotify, ada IG oke nah jadi kan podcast gue tuh sebenernya gue pengennya kayak lagu gitu jadi cuman 2 menit cuman semenit udah gitu kan gue edit-edit gue kasih sound segala macem gitu so dulu gue seneng sama iklan-iklan radio gitu bang yang kayak weh mules nih oh mules kayaknya canggih banget bisa apa ngejual produk pake suara doang gitu nah gue tirul lah di potesel aja dan ditambah gue ada basic dulu gue jaman ngantor gue editor jadi gue bikin videonya juga gitu dulu jaman ngantor, sekarang udah ngantor? sekarang udah ngantor sekarang udah ngantor dulu ngantor di mana? dulu ngantor di ada KPH gitu Gorilla Creative Solution namanya gue editor dulu disitu editor apa? editor video? editor video iya lebih premiere terus sekarang nyari duitnya berarti? sekarang gue wirausaha bang dagang makanan gue kira tapi maksud gue gak mau di ngedit-ngedit lagi? capek ya dunia edit ya? sekarang semua orang udah bisa ngedit bang iya bener juga sih iya bener juga sih gue kalo ngeliat iklan lowongan di Instagram karena masih suka masuk editor kan? sekarang editor tapi harus bisa bahasa Inggris juga animasi juga segala macem gak tau tapi sekarang kayak gitu kalo dulu nih dicari editor iya lu bisa ngedit deh yang penting gitu ijazah lu apa bodo amat sekarang tuh kayaknya apa-apa harus multi talent gitu good communication skill emang kan ngedit editor mah introvert-introvert bang gamers gamers gitu iya 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 ya mungkin karena berarti tadi karena podcast lu lu ngerasa lebih ada unique selling proposition-nya poinnya sehingga orang dan memang harus diakun emang stand up lebih susah iya iya bisa sampai di level mateng konsisten lebih susah di stand up ya daripada di podcast iya lebram lu brilliant secara pemikiran podcast jadi deh tuh tapi kan lu brilliant secara pemikiran belum tentu bisa jadi komika karena format ulang jadi joke-nya itu yang susah ya tapi lu masih terus mau stand up? masih lah ada cita-cita untuk bikin special juga? ada lah bang pastilah semua komik sih pasti gua rasa cita-cita tour cita-cita bikin special sendiri gitu siapa stand up comedian yang di Indonesia ya yang karena lu kan lu ceritakan lu nonton semua nonton semua lu banyak nonton maksud gue siapa stand up comedian di Indonesia yang pas lu nonton offernya wah ini dia nih ini gua mau gua mau kayak gini orang nih atau kayak belajar supaya kayak dia atau belajar dari dia siapa ya di ketawa banyak sih bang kalau mungkin bukan buat belajar ya cuman kayaknya di ketawa acara paling gak jelas kayaknya gua doang ya lu ada gak waktu satu minggu pertama yang gua 100% improvisasi? oh itu gak ada gua belum masuk yang gua ada yang lu latihan buat komoy bang ya iya buat komoy dan benua ya itu mah open mic kan itu kan sebenernya hitungannya open mic tapi shout out kan itu kan yang ada AW juga oh iya open mic satu manajemen tuh iya itu yang ada Mila juga iya 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 oke siapa yang siapa ya kalau yang boleh di ketawa boleh di luar ketawa yang lu tahu mungkin orang-orang yang ya Rere itu salah satunya sih Rere kenapa? tadi lu bilang Rere sama Rin gayanya beda loh iya itu banyak theatricalnya iya banyak theatricalnya kalau Rere kan banyak kayak apa ya argumen, observasi argumen sama tapi ini what if nya tuh kayak berani-berani gitu bang jauh-jauh gitu dan kayak iya sebenernya mirip kayak AW ya cuman kayak bang AW kan lebih kayaknya situasi konyol gitu kalau Rere tuh kayak kayak film gitu gua bilang kayak kan ada beat dia yang korek gitu kan gua bilang kayak wah ini ngayal kayak gitu terus apa alif bayhat gitu kan kan dulu kan di komunitas kan jangan melucui jangan melucui gitu kan lu nonton alif bayhat openingnya yang ah nenek gua dimasukin lele itunya sama temen gua itu kan lah itu melucui kok juara foto G confess anjing emang dia juara satu ya? dia juara satu bang iya juara dua nya bonar ya? juara dua bonar juara tiga nya tulus bukan? iya lu ketan juga lomba itu? enggak belum berani gua itu belum berani gua pas gua liat final juga kayak anjing ger ger banget ya komik ya pada ya alif alif emang aneh banget ya iya kita harus mengakui ya semakin kuat persona seseorang atau gak usah kita ngomongin persona ya karena persona kayaknya sama stand up comedy terus karakter aja gitu karakter sifat orang kalau dia karakternya kuat ada joke tuh emang melekat di dia aja kita denger joke nya dia itu kalau gua yang bawain gak bisa tuh gua iya kayak alif tuh salah satunya tuh iya iya gua setuju alif alif tuh salah satu komik yang gua suka makanya dia jadi opener gua di Banjarmasin iya nah tadi lu denger nama Rere Rere itu opener di Pragywoksel di Jakarta dia opener lokal tepatnya jadi abis audisi yang menang dia dia menang dia opener JCC baru abis itu Frimauan baru abis itu gua iya nah gua pikir lu akan ngomong Adri sebagai salah satu komika yang Adri tuh udah pernah show di Ketawa belum sih? Adri show gak pernah di Ketawa tapi dia headlining Emily Knight dulu di Ketawa oh iya tapi spesialnya dia gua nonton si tau deh yang pintar tuh dateng gua tau deh yang pintar tuh kedua ya? kedua iya iya cuman kalo yang waktu itu gua kayak wah gila nih tanya-tanya bukan buat gua tiru ya tapi show yang gila banget tuh si superherry 2019 tuh menurut gua itu ada DD nya kan di Comika juga ya? iya ada gila tuh gua bilang tuh itu kayaknya show kayaknya paling gokil di Ketawa selama gua kerja hampir 2 tahun kayaknya show nya dia tuh bang iya kan kayak wah gila ya gua sangat menyayangkan gak banyak orang tau betapa lucunya pertunjukan itu superherry iya superherry 2019 yang dia bikin di tahun 2020 iya itu nyatu udah aneh banget kan ya? iya karena kejadiannya kejadian 2019 terus materi promo aja ya profile twitter lagi posternya kan itu orang aneh banget sih keren tuh iya iya aduh banyak banget kalo sebenernya ya bukan cuman oza doang maksud gua kalo lu buka comika.id terus udah gitu lu browsing-browsing itu hidden gem banyak banget iya hidden gem banyak banget banyak banget yang lucu-lucu ini aja ya forum ayah nakal itu menurut gua lucu banget banyak yang gak tau itu forum ayah nakal forum ayah nakal ada DD nya juga ya iya ada 3 episode gitu nah ini kan lu udah bikin si di podcast kesel aja iya sebenernya kesel aja night night ya waktu itu kesel aja night waktu itu podcastnya podcast kesel aja kan nama acaranya kesel aja night doang iya ketika ketika di oh iya kesel aja night iya kesel aja night iya kesel aja night iya nah waktu lu bikin show itu terus orang pada dateng hmm kira-kira lu ketika lu bikin special menurut lu mereka dateng lagi ya? beberapa sih kayaknya mungkin dateng bang ya? tapi kayaknya ada juga yang emang pengen nontonin episode rahasianya doang kayaknya masih ada juga karena hmm Tom Segura hmm stand up comedian itu juga sebenernya bukan di level siapa ya ya Tom Segura Bird Crusher itu satu nanti lu cari tau sendiri ya Tom Segura Bird Crusher itu komedian lucu-lucu banget tapi belum di level kayak kayak Louis CK gitu belum di level kayak gitu tapi terus mereka bikin podcast semenjak mereka bikin podcast show nya jadi sold out sold out mulu 4500 dan segala macemnya terus Rogan juga akhirnya mengakui ini semua ini pasti gara-gara podcast gua kan gitu oh makanya anak-anak banyak pada bikin podcast gitu hmm artinya gua gua ngerasa podcast itu kayaknya ideal juga untuk ngumpulin fans karena podcast gratis kan iya ngumpulin orang orangnya pelan-pelan disaring untuk jadi penonton nah tadi lu bilang sebenernya gak semuanya tapi ada mungkin yang akan geser ke ada bener sebenernya kayak kayak kata Bang Awe waktu itu emang kalaupun podcast misalnya nambahin pasar yang gak terlalu jauh cuman orangnya jadi apa dalam gitu Bang kayak dia mungkin jadi tau banget Awe sama Pichan tuh gimana gitu dan gua juga jadi mereka tau kan gua nih mikirnya gimana gitu iya sebelumnya mungkin kan kalo kata dia ya mungkin orang tau nih Awe nih oh yaudah dia komik gitu cuman gak tau kan podcast kan kayak intim gitu kan sebenernya kita kasih tau hidup kita gimana gitu iya dan bahkan setelah kasus yang terjadi terus sama lu tuh lu masih terus bikin podcast? iya gua masih terus cuman ee mau gak mau gua jadi kaya ya sarkastik gitu kan cuman kalo yang dengerin gua banget tuh untungnya udah tau lah apa yang gua maksud gitu ketika gua ngomong sesuatu ah maksud lu ini kan gitu dan waktu itu juga gak jadi alasan orang dateng ke kesal aja night iya karena disitu karena bayar karena seginian doang ini orang-orang yang emang niat iya lu lebih berani untuk ngomong apa adanya gitu iya bener banget sensasinya jatuhnya jadi kaya stand up juga kan apalagi lu emang ada stand up emang ada stand up nya juga emang gua bawain mati-mati yang offer jadi rundown nya kayak gimana tuh waktu itu turutannya? rundown nya opener-opener-opener abis itu gua siapa aja? openernya waktu itu open micers ada Reza Pasar Ibu namanya openernya Herman Jonek sama Yudha Yutz penjaga tau kan oh iya MC nya Rais sama Ilham waktu itu ya udah opener-opener terus gua naik stand up terus gua tayangin lah satu episodenya terus stand up lagi terus ketika beatnya berhubungan gua liatin episodenya gitu-gitu terus terakhirnya gua ya kayak Bang Radhita aja yang kayak oke tulis lu ke selama apa ntar kita ceng-cengan di panggung gitu emang lucu banget ya lucu banget ya dinamikanya stand up terus nonton lama ketawa lagi kan iya stand up lagi nonton lagi gitu aja ya terus sama gak yang kayak tadi lu ceritain di dalam digital downloadnya termasuk ada openernya atau cuma sesi lu nya aja cuma sesi gua doang soalnya waktu itu kameranya gak bisa dari opener gitu oh oke cuman bagian gua sampe belakang tapi sampe ceng-cengan masih ada juga oke menarik sekali kalo misalnya lu tertarik silahkan sikat aja seratus ribu di comika.id kesel aja night ya dari kesel aja kesel aja atau kesel aja kesel aja dari kesel aja jadi kita tahu bahwa ini ada orang renting gitu dan kemungkinan besar yang dia keselin ya yang lu keselin juga iya lu kan hidup di negara yang sama ya dan agak kayak stand up sensasinya tuh dari akhirnya ada yang ngomongin yang gua keselin iya relate gitu iya dan mungkin lu gak berani ngomongnya tapi ketika lu ngeliat Oza ngomong masih anjing iya bener-bener tuh bener tuh jadi ngerasa terwakilin silahkan dicari aja sekali lagi kesel aja night ada di comika.id oza rangkuti 100 ribu rupiah thank you ya thank you bang panci bye bye terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal youtube gua gua mau kasih tau bahwa gua membuka youtube membership dan ada 3 jenis penawaran ada 1 paham 30 ribu rupiah ada 1 rasa 125 ribu rupiah ada 1 jiwa 1 setengah juta masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri ada konten-konten khusus yang gua siapkan untuk para member kalo tertarik silahkan mampir ke home klik join bye bye selamat menikmati